Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Dandy RCT Dari Prodig System Informasi 2020B Dengan NIMP 2005 1214104 Disini, saya akan mempresentasikan tentang materi Prosesor Intel berdasarkan generasinya Intel Core generasi 1 sampai dengan 11 Mari kita bahas sama-sama Bila kita membahas sebuah perangkat komputer Tentunya tidak akan nafas dari yang namanya prosesor Komponen ini diibaratkan seperti otak atau manusia Memiliki tanggung jawab sebagai pusat pendali Dan mengorganisikan semua fungsi dari komputer Prosesor adalah perangkat terpenting dalam sebuah komputer Tanpa adanya komponen ini Maka komputer tersebut tidak dapat bekerja Prosesor juga dapat dikatakan sebagai tenaga pelaksana sebuah program atau perintah Komponen utama pada komputer ini Tersama pada soket yang sudah disediakan oleh motor port Dan bisa diganti dengan prosesor lain Dengan syarat sesuai soket yang ada di dalam motor port Sebuah proses juga menjadi andil terhadap suatu kecepatan komputer Saat ini terdapat beberapa perusahaan prosesor terkemuka yang memperkenalkan produk keunggulannya Salah satunya yaitu Intel Prosesor Intel Selain terkenal juga didapatkan sebagai pelopor dalam dunia teknologi Khususnya pada komputer Prosesor Intel ini tidak dapat kita lihat dari luaran komputer atau laptop Komponen ini telah tertanam di dalamnya Taukah Anda Kalau ternyata prosesor Intel memiliki berakan seri atau potut yang terus ditinggalkan atau upgrade dari masa ke masa Agak tidak tahu penasaran Belum di sini saya akan bahas berbagai seri prosesor Intel dari masa ke masa berdasarkan generasi Satu Generasi Nehaleng Dirilis pada 2010 Nehaleng adalah mikro arsitektur prosesor Intel yang termasuk di generasi pertama Nehaleng merupakan penaras arsitektur core awal yang memiliki keterbatasan tertentu Seperti tidak memiliki keahlian dalam meningkatkan clock speed tidak efisien dan lain-lain Generasi pertama ini menyematkan teknologi fabrikasi 45nm dan menggabungkan RAM DDR3 di chip prosesornya Nehaleng juga mengenalkan kembali teknologi hyperthreading yang sebelumnya telah ditinggalkan khususnya untuk model prosesor core i3 seri pertama Perihalgens Nehaleng memiliki jets L164KB, jets L2 256KB per core dan jets L3 4MB hingga 12MB yang digunakan bersama dengan semua prosesor core Berikut adalah beberapa seri prosesor Intel dari generasi Nehaleng 1. Intel Geleron, prosesor E1200 2. Intel N-Tium, prosesor E2200 3. Intel Atom, prosesor N270 4. Intel Core, 2 Quad, prosesor N9550S Kelebihan Nehaleng ini sendiri yaitu A. 1,1 x 1,25 x single traded atau 1,2 x 2 x untuk multi traded pada keadaan kondisi daya yang normal B. Penggunaan daya lebih hemat 30% untuk performa yang sama C. Dengan fitur core, width, dan clock for clock, Nehaleng mampu meningkatkan performa hingga 15% hingga 20% dibandingkan dengan bandering Teknologi yang diusun A. 2, 4 atau 8 core dengan 731 juta transistor untuk varian quad core B. Proses manufakturing 45nm C. Memory Controller dari integrasi dengan dukung DDR3S DRAM dari 1 hingga 6 channel D. Integrate Graphic Processor SIGP Sudah terintegrasi di luar BI of BI namun masih dalam satu CPU E. Fungsi EVSB diganti dengan Intel QuickPad Interconnect F. Multi-Trading dan Hyper-Trading di mana pada satu core bisa dijalankan dua thread sekaligus G. Native Quad 4 dan Octa-Core 8 Processor terdapat di dalam swadie H. Checks yang dimiliki 32kb L1 instruksi dan 32kb L1 data gens per core 256kb L2 gens per core 2-3mb L3 gens per core dibagi dari semua core I. 33% lebih ramping dibandingkan Conroy C. Level 2 untuk fitur branch predictor dan level 2 untuk fitur transnation location buffer K. Modular blocks of components di mana untuk setel bisa ditambahkan dikurangi untuk masing-masing market yang berbeda C. Processor untuk server ini juga sudah mendukung DDR3 register Nehalen Micro-Architecture sendiri memiliki tujuh kodename yang berbeda-beda C. Terdiri dari 2 processor server, 3 processor desktop, dan 2 processor mobile Untuk breakdown processor, memiliki 44 bits physical memory address dan 48 bits virtual memory address Sementara processor yang berada di cross-value dan mainstream Heffendale memiliki FDI plus 2-buah versi EGP yang berbeda dan setidaknya memiliki 6-buah port berbeda Dan dengan nilai frekuensi yang berbeda pula Dengan begitu, nantinya diharapkan Heffendale bisa menggantikan posisi 2-core dan 4-core pen-brim VEU Kita masuk di generasi kedua, yaitu Sandy Bridge Sandy Bridge adalah kodename untuk keluarga prosesor terbaru dari Intel Nomor resumen Sandy Bridge adalah prosesor Intel Core generasi kedua Generasi pertama Intel Core adalah Core i3, i5, dan i7 Yang sudah lama berada di pasaran Untuk komputer desktop, Intel meluncurkan beberapa seri prosesor Seperti Core i7-2600, Core i5-2500, i5-2400, i5-2300, dan Core i3-2100 Sementara untuk MacBook, tersedia Core i7-2700, i7-2700, i7-2600, i7-2500, i5-2400, i3-2300 Sudah cukup pusing, tiap-tiap seri tersebut mempunyai beberapa varian K, S, dan T untuk desktop, XM, GM, dan M untuk mobile Dan angka tambahan Contohnya Core i7-2600, 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 i7-2700, i7-2600, i7-2600, i7-2700 Kinerja yang ditawarkan Secara umum, kinerja yang ditawarkan Sandy Bridge bisa mencapai 20-60% Lebih cepat dibandingkan dengan Prosesor sebanding dari generasi pendahulunya Secara keseluruhan Intel Core i7-2600K Menawarkan kinerja Sebanding dengan Core i7-980X Prosesor desktop Tercepat dari Intel Dengan 6 Core yang ditunjukkan Untuk kalangan pengguna Enthusiasm Atau Workstation Profesional Diperkenalkan pada tahun 2011 Generasi kedua diberanama Sandy Bridge Hadir menggunakan teknologi Fabrikasi 30 nanometer Untuk menggantikan arsitektur Nehalem Teknologi tersebut Yang membuat lebih praktis dan efisien Dibanding generasi sebelumnya Generasi kedua ini Menggunakan CES L1 N62KB Dan 256KB per Core Yang sama dengan CES L2 Akan tetapi ada perbedaan Pada CES L3 1MB hingga 8MB Sedangkan untuk prosesor ekstrim Dari 10MB sampai 15MB Sandy Bridge menggunakan Soket 1155 LGA Dan 2 channel 2DR3 1066 RAM Generasi ini terlengkapi dengan fitur VGA GPU Atau pengelola grafis Di dalamnya Kita masuk di generasi ketiga Generasi ketiga Generasi ketiga yang dinamai LVJ Bridge Diumumkan ke publik Pada September 2012 Menggunakan fabrikasi 22 nanometer Membuat LVJ Bridge Menjadi lebih efisien Dan jauh lebih cepat Dipandikan generasi sebelumnya Didukung dengan port USB 3.0 Dan PCIe 3.0 Rupanya prosesor ini Memiliki kekurangan Yaitu lebih banyak Mengeluarkan panas Jika disandingkan Dengan Sandy Bridge Sedangkan Untuk arsitekturnya Generasi ketiga ini Memakai soket LGA 1155 Yang sama dengan DDR3 1333 Sama DDR3 1600 RAM Di bawah ini Ialah beberapa seri Prosesor LVJ Bridge A. Prosesor Intel Core i3-3220 B. Prosesor Intel Core i5-3570 D. C. Prosesor Intel Core i7-3770 D. D. Prosesor Intel Core i7-3370K Intel memiliki istilah khusus Untuk AV Bridge Yang dirancang Dengan teknologi Manufaktur U2NM terbaru Yakni TIC Plus Tambahan kata plus tersebut Menandakan bahwa Peningkatannya Tidak hanya DC CPU saja Tetapi juga GPU yang ada Di dalam prosesor Lalu Apa saja Segunanya peningkatan LVJ Bridge Dibandingkan Sandy Bridge Berkat teknologi 22mm Dibandingkan teknologi 22mm Si prosesor LVJ Bridge Dapat dibuat Lebih kecil Dan lebih efisien Di energi Dibandingkan sebelumnya Intel menyebutkan Bahwa peningkatannya Sekitar 5-7% Lebih cepat Selain itu Prosesor LVJ Bridge Tidak menggunakan Suhu yang tinggi Sehingga Memungkinkan Untuk Di overclock Di overclock Lebih tinggi Maka dari itu Intel menyebutkan Teknologi Intel Turbo Boss 2.0 Yang akan Meningkatkan Meningkatkan Kecepatan Dan performa Prosesor Lebih tinggi Dari Sandy Bridge Kabar lebih baik lagi Datang dari Foto grafisnya Jeep Intel HD Grafix 4000 Yang Dan tanam Di dalam LVJ Bridge Dikline Memiliki Performa Grafis 2x Lebih tinggi Dibandingkan Intel HD Grafis 3000 Milih Sandy Bridge Dengan Meningkatkan Performa Yang Begitu Besar Chip Grafis LV Bridge Sudah Cukup Kuat Untuk Menjalankan Aplikasi Grafis Serta Game-game Terkini Namun Untuk Memanfaatkan Potensinya Secara Penuh Intel Melengkapinya Juga Dengan Sekutang Fitur Visual Yang Lebih Canggih Pertama Ada Intel Clear Video HD Teknologi Teknologi Ini Memampukan PC Untuk Melakukan Streaming Video Full HD 1080p Dari Web Dan Blu-ray Serta Menyajikannya Lebih Jelas Dan Tajam Kemudian Dengan Intel Wireless Display Atau WD Penggunaan Dapat Langsung Mengirim Konten Multimedia Dari Laptop Ke TV Secara Nerkable Dengan Hedge Ferdong Khususus Intel Quick Scene Video Mempermudah Seluruh Proses Pengelolaan Video Dengan Proses Konversi Video HD 2x Lebih Cepat Peningkatan EV Bridge Mungkin Tidak Sehap Saat Sandy Bridge Pertama Muncul Tapi Berkat Chip Grafis Yang Lebih Hebat Rangkap Mobile Seperti Laptop Dan Tablet Cukup Kuat Untuk Menghatirkan Hiburan Visual Yang Tidak Kalah Dengan PC Walaupun Begitu Bagi Anda Yang Telah Memakai Sandy Bridge Tidak Terperlu Pentium Peningkatannya Peningkatannya Akan Jauh Terasa Kita Masuk Di Generasi Generasi Keempat Yaitu Haswell Haswell Merupakan Proses Intel Generasi Keempat Yang Teknologi Fabrikasinya Sama Seperti EV Bridge 22 Nanometer Akan Tetapi Generasi Yang Diluncurkan Pada 2013 Ini Memiliki Kecepatan Lebih Unggul Dibanding EV Bridge Memiliki Fitur Baru Internal VGA Atau JBU Lebih Cepat Kecepatan Prosesor Intel Yang Mencapai Di Atas 3,4 GH DC GHZ Ini Memiliki Banyak Fitur Seperti Dukung Socket Baru LGA 1150 BGA 1364 LGA 2017 Sampai 33 Design Dan Sebaru Teknologi DDR4 Dan Lain Lain Keunggulan Utama Dari Generasi Haswell Yaitu Kemampuannya Dalam Penggunaan Pada Perangkat Ultra Karena Prosesor Memakai Daya Yang Rendah Selanjutnya Anda Akan Melihat Seri Prosesor Intel Danei Dari Generasi Haswell Yang Dari A Prosesor Intel Core i3 4330 B Prosesor Intel Core i5 4670 C Prosesor Intel Core i5 4670 K D Prosesor Intel Core i7 4790 K Selain Desktop Aswell Juga Hadir Dalam Tentu Prosesor Mobile Seperti Prosesor Intel Core I-Series 4 Tahun Generation Yang Digunakan Pada Mobile Prosesor Intel Yang Menggunakan Asik Capture Aswell Disebutkan Akan Dapat Membarikan Perlebihan Dibanding Dengan Generasi Sebelumnya Salah Satunya Dari Seki Konsumsi Daya Kita Masuk Pada Generasi Kelima Yaitu Pertwell Lair Menjadi Generasi Kelima Prosesor Intel Pada 2015 Menggunakan Arsitektur Fabrikasi 14 Nanometer Yang Berukuran 37% Lebih Kecil Dan Membuatnya Lebih Hemat Daya Dari Pendahul Intel Mengamparkan Bahwa Kehadiran Pertwell CPU Mendorong Daya Perke Baterai Perangkat Mampu Ditingkatkan Selama 1,5 Jam Untuk Tampilan Station Broadwell Lebih Kecil Terutama Untuk Komputer Atau Laptop Tetapi Performa Lebih Tinggi 20% Dari Generasi Sebelumnya Generasi Broadwell Memakai Socket LGA 1150 Dan LGA 2011 FV3 2 Channel DDR3L 1333 Atau 1600 RAM Berikut Ada beberapa Seri Processor Intel Dari Generasi Kelima Yaitu Terdiri Dari Processor Intel Core I 5 5675C Processor Intel Core I 5 5675R Processor Intel Core I 7 5 7 5 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 6 6 6 Intel Intel Mempertahankan Strategi TikTok 2 Intel Broadwell Memiliki Ukuran Yang Kecil 3 Intel Redwall Lebih Efisien Namun Lebih Bertenaga 4 Broadwell Akan Memulai Revolusi Baru 5 Intel Broadwell Memiliki Grafik Yang Mendukung Intel Broadwell Merupakan Suksesor Dari Intel Haswell Dengan Kesuksesoran Disturb Serinya Intel Semakin Ingin Menekaskan Bahwa Prosesornya Kali ini Memiliki Berbagai Inovasi Baru Yang Mampu Mengubah Dunia Intel Broadwell Digunakan Oleh Seri Terbaru Dari Macbook Yang Baru Saja Dirilis Sekitar Awal Kuartal Pertama Tahun 2015 Broadwell Sendira Meruakan Prosesor Generasi 5 Dari Pihak Intel Selan Selan Kita Masuk Pada Generasi G6 Padahal Khusus 2015 Lagi-lagi Intel Mengeluarkan Generasi Terbarunya Yaitu Skilex Generasi G6 Ini Menggunakan Teknologi Fabrikasi 14 Nanometer Meski Sama Dengan Generasi Sebelumnya Kecepatan Posesor Ini Mampu Mencapai 50% Lebih Tinggi Dan Lebih Hemat Daya Menggunakan Teknologi Speed Shift Scale Memampu Menangkan Pemborosan Daya Baterai Generasi K6 Tersebut Suka Mendukung Pengguna Untuk Menang Streaming Video Hingga Kualitas 4K UHD Di bawah Ini Adalah Beberapa Seri Dari Processor Intel Generasi Skilex Yaitu A Processor Intel Core I3 6300 D B Processor Intel Core Core I7 6700D D Processor Intel Core I7 6700K Processor Intel Skilex Hadir Dengan Berbagai Pengumulan Yakni Kecepatan Dan Pengelolaan Grafis Yang Sangat Mumpuni Bahkan Processor Intel Juga Lebih Efisien Simple Dan Hemat Daya Ditanikan Dengan Intel Haswell Dan Broadwell Hal Hal Ini Dikarenakan Intel Menyematkan Teknologi Mikro Aksi Tektor Yang Terbaru Pada Genit Processor Terbaru Skilex Beberapa Keluarga Processor Iner Skilex Untuk Desktop Yaitu Core A3 Core A5 Dan Core A7 Yang Ditargetkan Dikunakan Pada Intel Computer Stick PC Tower Gaming Tower PC Mini Dan Protival R1 Selain Untuk Processor Gamer Terbaik Dan User Tingkat Advanced Intel Juga Mengertikan Prosesor Skilex Yang Ditargetkan Pada Perangkat Notebook Dan Mobile Yang Terdiri Dari Tiga Varian Seri Intel Skilex Yaitu Intel Skilex Y Skilex U Serta Skilex H Dan Skilex H H Semua Jenis Perangkat Mobile Dengan Prosesor Intel Skilex Sudah Pasti Berhubung Dengan Sistem Operasi Windows 10 Prosesor Intel Skilex Adalah Jenis Prosesor Intel Yang Terbaik Yang Memiliki Performa Pinerja Yang Terbaik Meski Bentuknya Lebih Kecil Namun Kecitasan Dari Prosesor Ini Diklaim Hampir Mendekati Kemampuan Berpikir Manusia Prosesor Interskilex Adalah Prosesor Intel Terbaik Yang Sangat Cucuk Digunakan Untuk Laptop Atau PC Gamers Dan Untuk Design Grafis Jadi Bila Anda Ingin Mengupgrade Laptop Atau Prosesor Intel Prosesor Intel Skillet Adalah Pilihan Yang Terbaik Untuk Perangkat Mobile Intel Memastikan Bahwa Skillet Memiliki Konsumsi Daya 60% Lebih Efficient Dibanding Broadwell Dengan Skema Konsumsi Daya Terkecil Dari 4,5 Watt Sampai 45 Watt Grafis Visual Juga Mengalami Peningkatan Sembilan 40% Dan Memungkinkan Notebook Mengentak Film 720p Sampai 10 Jam Peruntun Intel Skillet Memang Cukup Banyak Ditambah Dengan Keberatan Prosesor Yang Juga Akan Hadir Untuk Notebook Multimedia Selain Seri Yang Manapun Nantinya Pernamaan Tetap Menggunakan Nama Standar Produk Intel Yaitu Mengenai Dari Intel Pentium Celer Sampai Core A3 Dan Core A7 Pernamaan Seri Akan Terletak Di Belakangnya Selanjutnya Kita Masuk Bada Generasi Ketujuh Yaitu Generasi Prosesor Generasi Prosesor Yang Diluncurkan Oleh Intel Selesnya Yaitu Kabilag Generasi Yang Lahir Pada 2016 Ini Masih Sama Menggunakan Teknologi Fabrikasi 14 Nanometer Pada Dasarnya Kabilag Adalah Penyegaran Asitektur Dari Ski Lex Sehingga Setidak Lebih Efisien Kabilag Menjimatkan Socket LGA 1151 Dan Mendukung Dua Channel Untuk Tempat RAM DDR3L 1600 2400 Keunikan Dari Generasi Ketujuh Ini Dilengkapi Dengan Arsitektur Grafis Baru Untuk Menunjang Generasi Grafis 3 Dimensi Dan Pementeran Video 4K Lebih Cepat Kabilag Merupakan Mikro Arsitektur Pertama Dari Intel Yang Dilengkapi Dengan Driver Resmi Untuk Sistem Operasi Yang Lebih Jatuh Atau Zaman Dahulu Dari Windows 10 Supaya Tidak Penasaran Selan Yang Yang Akan Dibabarkan Seri-seri Processor Intel Dari Generasi Kabilag Yaitu A Processor Intel A3 7300 B Processor M Intel A3 7350K C Processor M Intel A5 7500T D Processor Intel A7 7700T Kabilag Kabilag Yang Merupakan Processor Generasi Ketujuh Intel Hadir Dalam Berbagai Varian Mulai Dari Varian Processor Desktop Hingga Varian Laptop Setidaknya Ada Empat Varian Dalam Lini Processor Kabilag Lini Pertama Adalah H-series Yang Ditunjukkan Untuk Penggunaan Mobile Workstation H-series Untuk Penggunaan PC Desktop B-series Untuk Ultratin Notebook Dan Use Series Untuk Autoportable PC Dalam Resultasinya Kabilag Dikatakan Hantir Memulai Keburuan Indim Komputasi Baru Seperti E-Sport 4K Video Streaming Virtual Reality Dan Video 360 Geraja Tentu Saja Processor Generasi Baru Ini Dikatakan Hantir Dengan Performa Lebih Baik Dari Generasi Sebelum Intel Mengkait Salah Satu Processor Yaitu Intel Core 7700K Memiliki Proforma 25% Lebih Kencang Dari i7 4400K Yang Merupakan Processor Generasi K4 Selain Itu Intel Juga Mengklaim Processor Barunya Mampu Mengolah Konten Video 360 360 Dari Berhasil Solusi 4K Secara Lebih Baik Sama Seperti Processor Generasi Sebelumnya Skillet Kaby Light Masih Menggunakan Arsitektur 4T NMV UNV Kaby Light Juga Masih Menggunakan Platform Yang Sama Yaitu LGA 1151 Ini Membuat Pengguna Processor Skillet Bisa Melakukan Upfield Tanpa Resum Mengganti Motherboard Miliknya Tentu Saja Menggunakan Processor Kaby Di Motherboard Skillet Motherboard Intel Seri 100 Membuat Beberapa Fitur Baru Di Prosesor Kaby Rack Tidak Dapat Berjalan Yang Paling Menarik Pada Pre-release Kaby Kali Ini Adalah Kehatiran Prosesor Intel Core I3 7350K Yang Menupakan Prosesor Core I3 Paling Kencang Lanjut Kita Masuk Pada Generasi Kedelapan Yaitu Kaby Lack Versi Refresh Yang Dirilis Pada 2017 Generti Memiliki Desain MI Yang Sama Dengan Pendahulunya Namun Performanya Pengalaman Peningkatan Yang Sangat Luar Biasa Intel Mengklaim Bahwa Peningkatan Performa Generasi Kaby Lack Refresh Yaitu 40% Dan 2,3 Kali Lebih Cepat Ini Disiapkan Intel Menamakan Jomla Core Beberapa Chipset Generasi Ini Memiliki Dugang Untuk RAM DDR4 2666 Tetapi Kurang Dukung RAM DDR3 Di bawah Ini Anda Akan Menilai Beberapa Seri Processor Intel Dari Generasi Kaby Live Refresh Yaitu A Processor Intel I3 8250U B Processor Intel I3 8350U C Processor Intel I7 855 U D Processor Intel Intel I7 865 U Pejutan Terbesar Processor Generasi Kedelapan Dari Intel Sedang Penambahan Core Lebih Banyak Dalam Banduk Athermal Yang Serupa Kehatiran Processor Tersebut Justru Akan Mula Dipasarkan Dengan Tiga Arsitektur Terbisa Di Antalanya 12mm Dan Plus Kaby Light Air Refresh 15mm Plus Plus Coffee Light Dan Highland Light 10mm Sehingga Generasi Intel Akan Dimulai Dengan Processor 12mm Plus Kaby Light Min Air Pada Seri I5 Dan I7 Dimana Mereka Sebenarnya Masih Menggunakan Positektur Kaby Light Sama Yang Sat Ini Sudah Ada Di Pasaran Model Model Refresh Ini Akan Siap Hadir Di Pasar Pada Bulan September Di Kaby Light Di Musim Gugur Intel Akan Tersebut Produk 8 Tahun Gen Terbaru Termasuk Model Server Dan Prosesor Dengan Teknologi Proses 10 Tahun Depan Yang Pertama Adalah Hadirnya Kaby Light Air Terbaru Khusus Untuk Mobile Di Bana 4 CPU Yang Siap Hadir Ini Dibanggan Bana Proses 19 Nm Plus Prosesor Ini Ditunjukkan Untuk Lakuk Tipis Tandingan Sistem 2 In One Onvertible Dan Mini Kemudian Pula Akan Hadir Chip Y Serius Padahal 4,5 Watt Untuk Desain Ultralight Clim Cells Dan Tanpa Kipas Bersama Dengan Model Seri H 45 Watt Untuk Laptop Performa Tinggi Teknik Station Mobile Tentu Saja Produk Desktop S Series Juga Akan Melengkapi Tumpukan Produk Tersebut Intel Mengklaim Bahwa Hadirnya Prosesor Terbaru Ini Akan Memberikan Kelunjungan 20% Baik Dari Segi Desain Performa Dan Menjidikan Hingga 10 Jum Masa Pakai Baterai Perbaikan Penting Lainnya Juga Mencakup Alokasi Change 2x Lipat Hingga 8 MB Untuk Model I7 Dan 6 MB Untuk Model I5 Bersamaan Dengan Peningkatan Kecepatan Draft Data Memory Prosesor KW Lake U Series Assist Bum Yang Menampilkan 2 Core Eksekusi Dan 2 Core Grafis Menciptakan Konfigurasi 2 Plus 2 Sedang Itu Model Gaby Lake R Terbaru Akan Menciptakan HD Graphics 920 GT2 Yang Sama Hanya Saja Ini Memerakan Sedikit Segera Pemasaran Dengan Moniker UHD Yang Baru Prosesor Sekarang Ada Dalam Konfigurasi 4 Plus 2 Kami Melihat Sedikit Pendekatan Dalam Meningkatkan Frequensi Untuk Dua Model Namun Generja Grafis Tampak Slepas Secara Keseluruhan Nama Yang Unyuk Sebuah Generasi Procesor Intel Berikutnya Yaitu Coffee Light Nah Ini Termasuk Pada Generasi Kesembilan Generasi Kesembilan Ini Dipublikasikan Pada 2017 Generasi Ini Mampu Menembus Patas Hingga 4 Per CPU Intel Menyematkan Penyebaran Panas Terpadu Atau HIS Per CPU Dan Peredat Panas Sepak Panas Yang Dihas Dalam Inti Procesor Coffee Light Sangat Besar Generasi Ini Menggunakan Socket LGA 1 1 Dengan Piot Yang Diganti Untuk Menumpang Lebih Dari 4 Core L Sama Dari L3 Hingga 16 B Berikut Adalah Jajaran Seri Procesor Intel Dari Generasi Coffee Light A Procesor Intel Core S9 9 900 D B Procesor Intel 9000K C Procesor Intel I9 9 8 8 D Procesor Intel Core Procesor Intel I9 9 9 9 80 HK Dan Berikut Ini Adalah 5 Hal Penting Terkait Core I Lapan Tahun Generasi Coffee Light 1 Tambahan 2 Core Unur Stable 2 Fabrikasi Atau Litografi Masih 14 NM 3 Socket Masih LGA 11 51 4 Dukungan RAM DDR4 2666 5 Gunakan Intel UHD Graphics Kita masuk pada generasi ke-10 Canon Light yang menjadi generasi ke-10 Intel menawarkan performa yang super cepat Generasi yang diproduksi pada 2018 ini mempunyai teknologi 10 Nm yang semuanya baru Disebut juga sebagai S-Select Generasi ini menggunakan socket DGA 1526 mendukung DDR4 3200 dan LPDDR4 X3733 Tidak hanya itu Generasi ini dilengkapi dengan Wavy 6 HDR 4K teknologi Thunderbolt 3 dan sistem ke-tis lainnya Berikut adalah beberapa seri prosesor inbel keluaran generasi Canon Light atau S-Light A Processor i7 106 G7 B Processor i7 106 8 6 G7 C Processor i5 1035 G4 D Processor Intel i3 100 5 3 1 Intel melakukan hal yang tak biasa yakni memunculkan sendiri namat dan teknologi yang akan digunakan untuk 4 processor generasi ke-10 Processor itu akan disebut sebagai S-Light Bocoran mengenai prosesor terbaru ini dimuat dalam kodenan decoder dalam situs resmi Intel sendiri Di dalamnya disempatkan keterangan bahwa prosesor S-Light merupakan keluarga terbaru yang dapat memanfaatkan teknologi Gen-PAT 10 NM Masih di generasi ke-10 ada S-Light Micro Arsitektur prosesor ini memakai peningkatan pembuatan dari KB-Light dan Canon Light S-Light menggunakan 10 NM plus yang terbaru dari Intel selanjutnya kita masuk pada generasi yang terakhir yaitu generasi T-Light seperti yang kita tahu peradaban terus memalini pemajaman hal ini dikutikan dengan perusahaan Intel yang merilis generasi prosesor terbaru yang bernama T-Light prosesor generasi ke-11 yang menggunakan CPU dan GPU fabrikasi 1 fabrikasi 1 NM plus prosesor ini ditargetkan memiliki performa lebih kuat dan baterai hemat T-Light pada laptop menghadirkan 9 SKU dengan 4 core atau 8 thread dan disari terbawah 2 core atau 4 thread serta diantaranya memakai GPU Intel Iris Xe dan Intel UHD grafik selain itu generasi ini condong dipasangkan untuk laptop dengan desain ringan dan hibis bagi Anda yang ingin check out laptop dengan prosesor Intel 3-Light berikut beberapa jajaran seri dari generasi ini dari tahun ke tahun Intel selalu memperbarui prosesornya akan semakin kencang dan non-efisien pada pertengahan 2020 Intel memperkenalkan CPU terbaru untuk laptop yaitu Intel 3-Light CPU generasi ke-11 ini bakal hadir di perangkat-perangkat baru yang bakal hadir mulai kuartal ketiga tahun 2020 ini Intel mengklaim ini adalah jalan yang terbaik untuk laptop yang didesain tipis dan ringan secara total lewat Intel 3-Light ini secara kan hadir dalam sumber saya berbeda termasuk seri U dan seri Y yakini masing-masing disebut dengan UP3 dan UP4 varian tertinggi-nya Core i7 1185G7 mampu memberikan kecepatan 3GHz dengan turbo boss mencapai 4,8GHz untuk single core dan 4,3GHz untuk all core Intel juga memasangkan beberapa varian CPU tertingginya dengan grafis Intel Iris XT memiliki kecepatan maksimum 1,35GHz arsitekturnya sendiri masih sama seperti generasi sebelumnya gunakan 10nm yang serupa dengan Intel 10 gen S-Light namun dengan desain super fin yang diglaim nanti memberikan kecepatan lebih tinggi dengan konsumsi daya lebih rendah Intel sendiri tidak memberikan detail spesifik mengenai peningkatan yang dibawa namun sebagai gambaran diklaim 10nm 3 like bakal diberikan peningkatan kecepatan penggunaan sehari-hari sebesar 20% juga optimasi daya dengan nilai yang sama hasilnya mampu memberikan masa paket tambahan hingga 1 jam ketika digunakan untuk menonton video misalnya Intel juga menunjukkan sertifikasi terbaru yang disebut dengan Intel Evo laptop yang memiliki sertifikasi ini setidaknya bakal mempunyai kejadian baterai hingga 9 jam teknologi fast charging 30 menit untuk 4 jam penggunaan dukungan wifi 6 dan port thunderbolt 4 plus kecepatan perangkat untuk menyalak kurang dari 1 detik saja tujuannya adalah untuk memberikan opsi laptop terbaik untuk konsumen ketika sebuah keproducer menyempatkan logo Intel Evo pada perangkatnya mereka bisa memastikan perangkat tersebut punya gaya tahan baterai prima serta kuantasi tinggi secara keseluruhan dan kita kabarkan bakal ada setidaknya daku laptop yang terverifikasi oleh Intel Evo pada tahun ini terima kasih telah menanggalkan presentasi telah menanggalkan atau menyiap presentasi saya mohon maaf jika masih terdapat banyak masalahan saya juga masih dalam proses belajar terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih